Sanksi yang diberikan terhadap PNS yang terlibat penyalahgunaan narkoba tersebut nantinya akan diberikan secara kepegawaian. Sehingga apabila nanti hukumannya di atas 5 tahun penjara serta terbukti menjadi pengedar narkoba, maka akan diberhentikan. Akan tetapi, jika tidak terbukti menjadi pengedar dan hukuman yang didapat di bawah 5 tahun penjara, maka akan dilakukan rehabilitasi atau pembinaan terhadap PNS yang bersangkutan. Saat dicumpai di sela-sela kesibukannya, orang nomor wahid di jajaran Pemkap Karimun, yaitu Aunur Rafiq menjelaskan, jika yang bersangkutan berstatus sebagai honorer, maka Pemkap sendiri yang akan memberhentikannya. Kita sudah apabila dia sebagai tenaga kontrak, kita langsung proses pemerintian. Kalau dia sebagai aparatus iklim negara, kita lihat dari peraturan pemerintah tentang disiplin pengelolaan negeri sipil. Yang kalau memang hukumannya, katakan tadi yang dihukumnya sebagai dia pengedar, apalagi pengguna, itu ada mekanismenya. Dan kalau memang sanksinya hasil dari rekomendasi, ekspektorat, BKD, dan segera ke saya, bahwa anak ini lah, yang penting saya akan suruh proses berarti. Pada kesempatan yang berbeda, Kasupsi Pelayanan Tahanan atau Yantah Rutan Kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Novi Irwan membenarkan bahwa sampai saat ini yang bersangkutan, yaitu PNS Dinas Pariwisata Pemkap Karimun yang terlibat kasus narkoba masih dalam proses dan bergabung dengan tahanan lainnya, yaitu di kamar nomor 32 serta kooperatif selama masa orientasi. Yang mana yang bersebutan status PNS Pemkap Karimun bergabung dengan para tahanan yang lain. Oke, berarti kita nggak sih? Bergabung dengan di kamar 32, digabung dengan tahanan yang lain. Digabung dengan tahanan yang lain? Kooperatif. Kooperatif. Pegawai negeri sipil atau PNS yang memiliki jabatan struktural dan terlibat kasus narkoba, maka secara tegas Pemkap akan mencopot dari jabatannya. Sementara bagi yang belum memiliki jabatan struktural, maka tidak akan diberikan jabatan. Untuk pemberhentian terhadap PNS yang terlibat atau tersangkut kasus narkoba dengan sanksi kedisiplinan PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau PP No. 53 tentang Disiplin PNS. Dimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tersebut mulai dari sanksi ringan berupa teguran dan sanksi sedang berupa penundaan pangkat serta sanksi berat yaitu penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, kemudian pemberhentian dari jabatan secara tidak hormat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.